Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan Hirbala Ari Kali ini dengan bahasan bahayanya jika kita sedang rebahan setelah makan Setelah makan besar biasanya aktivitas apa yang kita lakukan Kebanyakan dari kita mungkin menjawab duduk sejenak sambil menunggu makanan turun Sementara beberapa orang mungkin duduk bersandar atau bahkan rebahan hanya beberapa saat setelah makan Sebab banyak kebiasaan rebahan selama berpotensi memicu kondisi sebagai berikut Kebiasaan rebahan setelah makan bisa memicu kenaikan asam lambung dan menyebabkan rasa yang jenak naman Ini lebih mungkin terjadi jika kita menerita reflux asam atau penyakit GED GED adalah gangguan percenaan yang terjadi ketika asam lambung mengalir kembali ke kerongkongan Yaitu saluran yang menghubungkan tengkoran ke perut Jika memiliki kondisi ini, lapisan esophagus bisa teriritasi oleh reflux asam ini Makanan pedas dan asam seperti jeruk dan tomat mungkin sangat mengganggu Sementara alkohol, coklat, dan peppermint dapat memperparah headburn dan GED Kemudian yang kedua, mengganggu kualitas tidur Bicara reflux dapat menyebabkan rasa tidak nyaman di dada dan rasa pahit di mulut Oleh karena itu, jika kita makan terlalu banyak atau mengkonsumsi makanan yang memicu headburn Dekat dengan waktu tidur di malam hari Maka kualitas tidur juga berpotensi terganggu Insomnia juga bisa terjadi jika kita mengkonsumsi kafein dalam kopi, teh, ataupun coklat Di waktu makan malam dan dekat dengan waktu tidur Sebab kafein memblokir adenosis atau bahan kimia yang menimbulkan rasa kanto Kafein juga dapat meningkatkan kebutuhan untuk buang air kecil di malam hari Suatu kondisi ini yang disebut sebagai nocturia Tidak semua orang sensitif terhadap kafein Tetapi jika kita sensitif, pertimbangkan untuk membatasi mengkonsumsi kafein di malam hari Jadi apa yang harus kita lakukan setelah makan? Setelah makan, kita bisa terlebih dahulu melakukan aktivitas ringan Seperti mencuci piring atau membesikan dan merapikan lumah Berjalan ke kiringan setelah makan juga diakini dapat memberikan manfaat kesehatan Termasuk memperlancar pencernaan, meningkatkan kesehatan jantung, mengelola gula darah, meregulasi tekanan darah dengan lebih baik Serta memicu penurunan berat badan Namun bukan berarti jogging atau lari adalah pilihan yang lebih baik Olahraga yang terlalu intens setelah makan malah menyebabkan sakit perut Tubuh setiap orang akan merespon secara berbeda-beda Oleh karena itu, untuk menjaga hal yang tidak diinginkan, pastikan menjaga intensitasnya tetap terjaga Lakukan jalan kaki santai selama 10 menit setelah makan bisa membantu kita mendapatkan manfaat kesehatan sekaligus menurunkan resiko efek samping Lalu berapa lama harus menunggu untuk berbaring setelah makan? Ini bisa kita jadikan sebagai berdoman umum Yaitu menurut para ahli gisi yang membantu kita untuk menunggu sekitar 3 jam antara waktu makan terakhir dan waktu tidur di malam hari Waktu tersebut memungkinkan percenaan bekerja dengan lebih optimal dan memindahkan isi perut ke usus kecil Dan hal ini dapat menjaga masalah seperti head bone di malam hari atau insomnia Itulah tadi bahayanya jika kita sering debat setelah makan Semoga informasi ini bermanfaat Jangan lupa like, share, dan subscribe-nya Dan simak terus saya bala ari Dan bila ada pertanyaan silahkan komen di bawah Dan dukung terus channel ini Dengan like, share, dan subscribe-nya Dan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih